Shalom saudara, kita akan bahas temanya Ciri-ciri penyelenggaran penobusan Ciri-ciri penyelenggaran penobusan Kita akan pelajaran kali ini Kita akan sedikit mengulang pelajaran yang minggu lalu Yaitu penyelamatan kita dibagi menurut waktunya Seperti apa? Yaitu ada penyelamatan di masa lampau Penyelamatan di masa sekarang Dan penyelamatan di masa depan Kita akan review Lewat sebuah ayat yang mengekspresikan Tiga waktu tersebut sekaligus Yaitu Ibrani 10 ayat 14 Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya Mereka yang ia kuduskan Di sini satu korban menunjuk pada siapa? Yesus Kristus Yesus Kristus menjadi korban penobusan NIV Akita Inggris For by one sacrifice He has made perfect forever Those who are being made holy Yaitu apa yang dilakukan Ia telah menyempurnakan Dan sekaligusnya selesai Juga lewat kematian salib Kita telah menjadi seperti apa? Telah menjadi sempurna Lalu Sampai kapan? Untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya Forever Ekspresi yang menampakkan masa depan Ini sama dengan firman di 2 Timodius 4 Ayat 18 Dia akan menyelamatkan aku Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga Kemudian Tentang siapa? Itu dikatakan Mereka yang Mereka yang Ia kuduskan Mereka yang ia kuduskan Bentuknya Pasif Masa kini Those who are being made holy Mereka yang sedang ia kuduskan Mereka yang Sedang dikuduskan Jadi artinya Sedang berada dalam proses dikuduskan Secara terus menerus Sama seperti firman di Filipi 2 ayat 12 Tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Nah oleh karena itu Apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Tentang apa yang telah kita dengar Kita harus berhati-hati Supaya kita tidak Supaya kita jangan Hanyut di bawah arus Yang dikatakan di Ibrani 2 ayat 1 Dan 3 Dan janganlah Kita menia-niakan Keselamatan yang sebesar itu Jadi Kita harus memiliki sikam Yang lebih teliti Memperhatikan Ini juga salah satu alasan Untuk belajar Firman sejarah penobusan saudara Hari ini Kita akan mempelajari tentang Ekspresi-ekspresi di Alkitab Yang memperhatikan Sifat Dari Penyelenggaraan penobusan Allah Sifat dari penyelenggaraan penobusan Allah Kita akan mempelajari Tentang ekspresi-ekspresi Alkitab Yang memperlihatkan Sifat dari penyelenggaraan penobusan Allah Ada ekspresi yang selalu muncul di buku Di cover buku seri sejarah penobusan Apa itu? Itu adalah Dilihat dari Sudut pandang sejarah penobusan Dilihat dari sudut pandang sejarah penobusan Kita lihat Apa itu? Sejarah penobusan Kata penobusan Dalam kata sejarah penobusan adalah Apolityrosis Apolityrosis Nah ini menunjuk pada Uang yang dibayar Untuk membebaskan budak Zaman Roma Adalah zaman ketika Sistem budak itu masih ada Dan ada banyak juga Umar Kristian yang telah Bebas dari Budak Posisi budak Jadi di zaman itu Saat mereka mendengar Kata penobusan Yaitu Apolityrosis Apolityrosis Bagaimana rasanya? Kalau kita Kalau kita di zaman sekarang Kurang begitu merasakan Artinya kan Tapi bagi orang-orang di zaman itu Pastilah itu adalah Kata yang memberi Sukacita Serta keharuan yang besar Dari Kebebasan Nah Setelah Penobusan Menunjuk pada Penyelamatan yang Membayar harga Berikutnya Coba kita perhatikan Kata sejarah Yang menempel Pada penobusan Jadi sejarah penobusan Sejarah Dalam Aksara Tiongkok Aksara Tiongkok Berarti Cerita yang Telah berlalu Dalam Bahasa Inggris His story Katanya ini Gabungan dari kata His Dan story His Allah kan Story Cerita Allah Yaitu cerita Allah Menyelamatkan Umat manusia Kata History Itu berasal dari Kata Dalam bahasa latin Historia Yang berarti Meneliti Tentang Kebenaran Meneliti Tentang kebenaran Akar katanya Adalah Histore Histore Yang berarti Saksi Atau Orang yang Menerangkan Kebenaran Orang yang menerangkan Kebenaran Referensi Lukas pasal Satu Ayat satu Sampai dua Kemudian Penyelenggaraan Penobusan Penyelenggaraan Penobusan Kita lihat Penyelenggaraan Penobusan Apa itu Penyelenggaraan Penobusan Penyelenggaraan Sejarah Penobusan Penyelenggaraan Artinya Penyelenggaraan Artinya Penguasaan Atau Kehendang Yang ajaib Yang dalam Di Ephesus Satu Ayat sembilan Rencana Atau Rahasia Singkat kata Apa itu Penyelenggaraan Dari Sudut pandang Sejarah Penobusan Atau Penyelenggaraan Penobusan Allah Nah Itu adalah Kehendang Yang sangat Ajaib Yang mana Allah Memerintas Segala Sesuatu Di dunia Untuk Menggenapi Penyelamatan Umat Manusia Serta Rencananya Rencana Dan Rahasia Allah Yang Memerintah Dunia ini Itu sebabnya Apa arti Ungkapan Dilihat dari Sudut pandang Sejarah Penobusan Allah Melihannya Sejarah Penobusan Dengan Sudut pandang Atau Kacamata Penyelenggaraan Allah Itu pandangannya Adalah Allah Memerintas Secara Untuk Penyelamatan Uman Manusia Nah Sudut pandang Demikian itu Seperti Memandang Dari Puncak Gunung Juga Seperti Kerangka Dari Sebuah Gedung Atau Tulang Punggung Pada Badan Manusia Misalnya ketika disebut Sil sila di kitab kejadian Dilihat dari sudut pandang Sejarah Penobusan Jadi maksudnya apa Maksudnya Sil sila sil sila Yang terdapat dalam Kitab kejadian itu Dilihat dengan Sudut pandang Yang seperti apa Bukannya hanya Menguraikan Nama-nama Dan hidup Mati Dari generasi-generasi Tetapi Sil sila tersebut Dilihat Dari Pandangan Pemeliharaan Allah Yang Dapat menembus Seluruh Isi Alkitab Nah Tiap-tiap Peristiwa di Alkitab Terhubung Dengan Satu tema Serta Memiliki Sifat Berkesinambungan Ambil Contoh Menjahit Baju Atau Menyulam Ibu-ibu Suka Menyulam Dari luar Kelihatannya Benangnya Terpisah-pisah Iya kan Tapi jika Dibalik Ternyata Semua Benang Disitu Tersambung Nah Seperti demikian Di Alkitab Muncul Berarikat Zaman Tempat Peristiwa Peristiwa Kisah Dan lain-lain Tapi Semua Toko-toko Dan Peristiwa Peristiwa Terhubung Terjalin Dengan Tema Yang Konstan Hari ini Kita akan Lihat Keterangan-keterangan Yang menerangkan Penyelenggaran Penobusan Allah Yang pertama Penyelenggaran Allah Yang terdapat Di dalam Iman Penyelenggaran Allah Yang terdapat Di dalam Iman 1 Timodius 1 Timodius 1 Ayat 4 Dikatakan Tertib hidup Keselamatan Tertib hidup Keselamatan Yang diberikan Allah Di dalam Iman Alkitab Firman Allah Yang hidup F-A-Y-H Rencana Allah Melalui Iman Naskah Aslinya Penyelenggaran Allah Yang terdapat Di dalam Iman N-A-Y-S-T-B Administration Of God Which is By Faith Poin 1 Satu kecil Subyek Yang menjalankan Penyelenggaran Adalah Allah Subyek Yang menjalankan Penyelenggaran Adalah Allah Kata Penyelenggaran Bahasa Yunaninya Adalah Oikonomia Kabungan dari kata Oiko Rumah Ditambah Nomia Yaitu Pembangunan Atau Pengurusan Jadi artinya Allah Mengurus Dan mengolah Segala sesuatu Di alam semesta Satu kurindu Sembilan Ayat 17 Tugas Penyelenggaran Yang Ditanggungkan Kepadaku KJV Dikatakan Dispensation Disini Seterang Ungkapan Tugas Penyelenggaran Atau Dispensation Bahasa Yunaninya Adalah satu kata Oikonomia Yaitu Penyelenggaran Dikatakan Bahwa Paulus Dipercayakan Jabatan Sebagai Rasul Untuk Menyampaikan Injil Kepada Orang-orang Nah Seperti demikian Konsep Tugas Atau Pengurus Itu termasuk Dalam Penyelenggaran Allah Jadi Tugas Atau Jabatan Yang mana Kita Dipercayakan Injil Dan Menyampaikannya Maupun Pengelolaan Yang mengurus Segala sesuatu Di alam semesta Itu pun Adalah Penyelenggaran Poin ke dua Kecil Penyelenggaran Allah Bisa Dimengerti Dan Digenapi Hanya Dengan Iman Hanya Dengan Iman Jadi Subway Yang menjalankan Penyelenggaran Itu Allah Lalu Penyelenggaran Allah Bisa Dimengerti Dan Digenapi Hanya Dengan Iman Seperti Apakah Sifat Dari Penyelenggaran Allah Penyelenggaran Allah Ada Dimana Dikatakan Itu Ada Di Dalam Iman Artinya En Itu Bahasa Yunani En Artinya Di Dalam Di Atas Atau Bersama Dengan Iman Bersama Jadi Penyelenggaran Allah Bukanlah Digenapi Lewat Seperti Ajaran Dokterin Teori Agama Atau Teolog Melainkan Penyelenggaran Tersebut Bekerja Sama Dengan Iman Dimerti Dengan Iman Dan Terjadi Dengan Iman Maka Hanya Dengan Pengalaman Dunia Pengetahuan Dan Logika Saja Kita Benar-benar Tidak Bisa Memahami Penyelenggaran Allah Kenapa Karena Penyelenggaran Allah Terdapat Di dalam Ya Di dalam Iman Misalnya Yesus Yang tidak Ada dosa Mati Di kayu salib Dimana Seharusnya Orang yang Berdosa Digantung Dan mati Nah Jika Peristiwa itu Dilihat Tanpa Iman Apakah Itu bisa Dimengerti Itu hanya Terlihat Bodohkan Seperti yang Dikatakan Satu Korindus Satu Ayat Delapan Belas Nah Menempuh Jalan Yang Berlawanan Dengan Jalan Yang Ditempuh Dunia Itu Hanya Bisa Dimengerti Dengan Iman Saja Jadi Penyelenggaran Allah Hanya Dibuka Bagi Orang Yang Percaya Saja Satu Teosalonika Dua Ayat Tiga Belas B Kamu Telah Menerima Firman Allah Yang Kami Beritakan Itu Bukan Sebagai Perkataan Manusia Tetapi Yang Memang Sungguh Demikian Sungguh Demikian Sebagai Firman Allah Yang Bekerja Juga Di Dalam Kamu Yang Percaya Jadi Penggenapan Penyelenggaran Penobusan Juga Hanya Terjadi Dengan Iman Maka Disebut Penyelenggaran Allah Yang Ada Di Dalam Iman Ciri-Ciri Khusus Kedua Penyelenggaran Kasih Karunia Penyelenggaran Kasih Karunia Jadi Keterangan Keduanya Keterangan Yang Menerangkan Penyelenggaran Penyelenggaran Penobusan Itu Kedua Penyelenggaran Penyelenggaran Kasih Karunia Ephesos 3 2 Memang Kamu Telah Mendengar Tentang Tugas Penyelenggaran Kasih Karunia Allah Yang Dipercayakan Kepadaku Karena Kamu Nah Disini Saudara Lihat Jika Lihat Ayat 1 Kata Kamu Di Ayat 2 Menuju Pada Apa Orang Kafir Yang Tidak Mengenal Allah Jadi Rencana Allah Adalah Untuk Menyelamatkan Umat Manusia Termasuk Orang Kafir Nah Di Tengah Tengah Penyelenggaran Di Tengah Tengah Penyelenggaran Allah Terdapat Kasih Karunia Kasih Karunia Yang Seperti Demikian Jadi Semakin Kita Belajar Penyelenggaran Kasih Karunia Allah Semakin Kita Tidak Bisa Mengelah Untuk Berlutut Dan Menyembah Berlutut Dan Menyembahnya Karena Menyadari Kasih Yang Tak Terbatas Dari Allah Coba Kita Perhatikan Satu Ayat Efesos 3 Ayat 8 Efesos 3 Ayat 8 Kepadaku Yang Paling Hina Di Antara Segala Orang Kudus Setelah Dianugerahkan Kasih Karunia Ini Untung Memberitakan Kepada Orang Orang Bukan Yahudi Kekayaan Kristus Yang Tak Terduga Itu Nah Disini Disini Ungkapan Yang Tak Terduga Adalah Bahasa Yunania Aneksik Keni Astus Aneksik Keni Astus Artinya Tidak Bisa Tidak Bisa Mengejar Bekasnya Tidak Bisa Menemukan Tidak Bisa Memahami Atau Tidak Bisa Mengukur Kedalamannya Lalu Disini Kata Ku Yang Paling Hina Di Antara Segala Orang Kudus Bahasa Yunani Satu Kata Elakistestus Elakistet Elakistet Taurus Elakistet Taurus Ini Kata Perbandingan Yang Lebih Rendah Dari Kata Elakistus Yang Artinya Paling Kecil Jadi Artinya Lebih Lebih Hina Lagi Ibaratnya Membandingkan Ujung Alam Semesta Dengan Atom Nah Lewat Ekspresi Demikian Paulus Menyatakan Bahwa Penyelenggaran Allah Adalah Kasih Karunia Dari Allah Rasul Paulus Menyadari Kasih Karunia Penyelenggaran Yang Seperti Demikian Jadi Poin satu Ia menjadi Pelayan Allah Itu Sepenuhnya Kasih Karunia Allah Jadi Paulus Menjadi Penyelenggaran Allah Itu Sepenuhnya Kasih Karunia Allah Efesos 3 Ayat 2 Sampai 3 Tugas Penyelenggaran Kasih Karunia Allah Yaitu Bagaimana Rahasianya Dinyatakan Kepadaku Dengan Wahyu Dikatakan Bahwa Hanya Dengan Kasih Karunia Sajalah Kita Bisa Menyadari Penyelenggaran Allah 1 Korintus 15 S10 Poin kedua Dikatakan Ia menjadi Pelayan Injil Itu Sepenuhnya Menurut Pemberian Kasih Karunia Allah Tadi Poin Satu Ia Bukannya Tadi Maksudnya Dia Mengenal Menjadi Mengenal Rahasia Kristus Itu adalah Rahasianya Bukan Pelayan Tapi Rahasia Dia mengenal Rahasia Allah Itu adalah Kasih Karunia Allah Kemudian Sekarang Ia menjadi Pelayan Allah Itu Sepenuhnya Menurut Pemberian Kasih Karunia Allah Atau Karena Kasih Karunia Allah Efesos 3 Ayat 7 Bahkan Orang-orang Kafir Pun Diselamatkan Ini adalah Kasih Karunia Allah Efesos 3 6 Yaitu Bahwa Orang-orang Bukan Yahudi Karena Berita Injil Turun Menjadi Ahli-ahli Waris Peserta Dalam Janji Yang Diberikan Dalam Kristus Yesus Di antara 7 Perjanjian Yang Allah Buat Dengan Abraham Perjanjian Kelima Adalah Perjanjian Sunat Kejadian 17 Saya 12 Anang Yang Berumur 8 Hari Harus Disunat Yakni Setiap Laki-laki Di antara Kamu Turun Menurun Baik Yang lahir Di rumah Maupun Yang dibeli Dengan Uang Dari Salah Seorang Asing Tetapi Tidak Termasuk Keturunan Mu Nah Ini Memperlihkan Bahwa Di Kemudian Hari Umat Sekala Bangsa Akan Menjadi Umat Kerajaan Allah Kejadian 22 18 Oleh Karaketuramula Semua Bangsa Di Bumi Akan Mendapat Berkat Jadi Rasul Paulus Telah Melihat Bahwa Firman Yang Allah Janjikan Kepada Abraham Sedang Terwujud Lewat Yesus Kristus Demikian Penyelenggaran Penyelenggaran Allah Itu Bersifat Itu Terdapat Di dalam Iman Kedua Itu Kasih Karunia Allah Kita Akan Bahas Sampai Disini Dan Kita Akan Bahas Lagi Di Pelajaran Berikutnya Tuhan Memberkati Terima